Selamat datang teman-teman di Sentra Intak Bersama Bu Nita dan Bu Ayu Apa kabar teman-teman hari ini? Pastikan tetap semangat Teman-teman sebelum kita memulai kegiatan hari ini Kita menanggu bintang dengan melakukan suratan ikhlas dan juga asma-usma Tanganku ada dua, lima-lima jaringnya Kuangkat keduanya, bila aku berdoa Tata tetit berdoa Tangan diangkat kepala Ditundukkan Dan mata dipejamkan Membaca surat al-ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Kulhu wallahu ahad Allahus samad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Alhamdulillah ada siapa Bu Ayu yang dapat bintang tiga? Ada mas Jendra Mas Anjun Mas Jefano Dan mbak Kinar Unita Terima kasih Mari teman-teman kita melapatkan asma ulhusna Ya rohman maha pengasih Ya rohim maha penyayah Ya malik yang menguasai Ya kutus yang maha suci Ya salam memberi keselamatan Ya mu'min yang dipercaya Ya muha ingin memelihara Ya aziz yang mengalahkan Ya jabar maha perkasa Ya mutak kabir punya kebesaran Ya kholik maha mencipta Ya bari yang melepaskan Ya musawir memberi bentuk Ya ghofar maha pengampun Ya kohar maha memaksa Allah 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 Alhamdulillah siapa lagi Bu Ayu yang dapat bintang tiga? Ada mbak Nayli Ada mas Kianu Ada mas Fahni Dan ada mas Indra Ayo teman-teman Kita menyanyikan lagu Sepuluh malaikat Allah Tiga dua satu Malaikat cipil Membawa wahyu Malaikat mikail Membagi rizki Mencabut nyawa Tugas Israel Tiup sangka kalah Tugas Israel Melokit dan ati Mencatat amal Baik dan buruk Semua manusia Mungkar dan akir Menanya dikubur Untuk menyiksa Orang yang kufur Mungkar dan akir Menanya dikubur Untuk menyiksa Orang yang kufur Malaikat malik Jaga neraka Akan menyiksa Orang turhaka Malaikat rituan Menjaga di surga Diperuntukkan Bagi yang takwa Malaikat rituan Menjaga di surga Diperuntukkan Bagi yang takwa Oke teman-teman Hari ini Bunita akan Menginformasikan Tentang Pahlawan yang berasal Dari Jombang Teman-teman Sudah tahu belum ya Belum Bunita Kita buka Bukunya bersama-sama Satu Dua Tiga Open please Nah ini loh teman-teman Pahlawan yang berasal Dari Jombang Yaitu Kiai Haji Hashim Asyari Siapa teman-teman Kiai Haji Hashim Asyari Hashim Asyari Merupakan pendiri Organisasi NU Dan Pondok Pesantren Tepu Irem Bu Ayu Iya Pondok Pesantren Tepu Irem Itu berada di mana ya Pondok Pesantren Tepu Irem Itu letaknya Di Desa Jukdir Di Kecamatan Di Wak Bunita Nah seperti itu Terima kasih Di kalangan ulama Hashim Asyari Dijuluki dengan sebutan Hadratuseh Apa itu artinya? Hadratuseh Itu artinya Mahaguru Iya Tepat sekali Salah satu putra Hashim Asyari Yang terkenal Yaitu Wahid Hak Hashim Teman-teman Dan judulnya Bahama Abdul Rahman Wahid Atau yang kita kenal dengan Sebutan Khusdur Nah Pahlawan yang kedua Yaitu Gai Haji Abdul Wahid Hashim Siapa? Gai Abdul Wahid Hashim Atau yang dikenal dengan Wahid Hashim Ini merupakan Anggota PPUPKI Termuda Nah Beliau juga Menang datangani Piagam Jakarta Dan Diangkat menjadi Menteri Agama Di era Kabinet Pertamanya Seperti itu Teman-teman Nah Untuk Pahlawan yang ketiga Yang berasal dari Jambang Yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Abdul Wahid Hasbullah Siapa Bu Ayu Kiai Haji Abdul Wahid Hasbullah Munita Nah Atau yang lebih dikenal dengan Sebutan Kiai Wahid Ya Bu Ayu Ya Nah Merupakan Ulama yang berpandangan Modern Modernnya Kenapa Bu Ayu Tahu Nah Karena Beliau Saat berdakwa Itu menggunakan Surat kabar Surat kabarnya itu Diberi nama Hari yang umum Suara Nahdlatul Ulama Dan Riau Juga merupakan Pengarah Syair Yalawaton Siapa Bu Ayu Yalawaton Itu karya dari Yai Abdul Wahid Hasbullah Untuk adab yang akan Diinformasikan Munita Yaitu tentang Ada Belajar Ada Belajar Satu Satu Berdoa Sebelum Belajar Berdoa Sebelum Belajar Dua Dua Duduk Tenang Dan Fokus Duduk Tenang Dan Fokus Boleh Tidak Jalan-jalan Saat Belajar Tiga Bertanya Kepada Guru Bertanya Kepada Guru Empat Empat Berdoa Sesudah Belajar Berdoa Sesudah Belajar Berdoa Sesudah Belajar Setang Hukus Pendiri Organisasi Najatul Ulama Siapa Bu Ayu Nama Ayahnya Kiai Hasim Asyari Kiai Asyari Bunita Ibunya Siapa Siapa Bu Ayu Namanya Bernama Halima Mereka Tinggal Di Kondok Pesantren Yang Berada Di Tambak Beras Karena Ayah dan Ibunya Ini Akan Mendirikan Kondok Baru Maka Hasim Asyari Pun Pindah Ya Bu Ayu Iya Bunita Pindah Ke daerah Mana Bu Ayu Di Desa Keras Di Kecamatan Di Sejak Kecil Hasim Asyari Dididik Langsung Oleh Ayahnya Bahkan Luku Ayu Hasim Asyari Ini Sudah Terlihat Kepandainya Sejak Kecil Nah Saat Usia 13 Tahun Hasim Asyari Ini Sudah Menguasai Kajian Tentang Agama Islam Hingga Ayahnya Yang Bernama Siapa Tadi Kiai Asyari Kiai Asyari Meminta Hashim Asyari Untuk Ikut Mengajar Di Pondok Pesantren Khususnya Para Santri Yang Sudah Senior Teman Teman Hasim Masyari Ini Bu Ayu Sangat Semangat Sekali Dalam Belajar Sehingga Dia Tidak Hanya Mondok Di Pondok Pesantren Salah Satu Tempat Belajarnya Yaitu Di Pondok Mana Bu Ayu Di Pesantren Kademangan Yang Berada Di Bangkalan Pulau Madura Jauh Jauh Dari Jomba Iya Pun Nita Gurunya Itu Bernama Siapa Bu Ayu Jai Halil Suatu Hari Dia Dari Diminta Untuk Tempat Hutur Dan Cuci Kaki Apakah Dia Mahu Bu Ayu Mau Bu Nita Dengan Sahati Dia Hasyim Asyari Melakukan Permintaan Gurunya Jadi Waktu Belajarnya Berarti Tersinta Atau Tengurannya Bu Ayu Iya Bu Nita Saat itu Giai Hasyim Asyari Melihat gurunya Yang setelah Tersebut Dia datang Kami Giai Hasyim Asyari Guru ada apa Dimana Kenapa Terlihat Tersebut Jincin Istri Guru Melihat Terjatuh Saat Di kamar Nanti Melihat Dan mendengar Cerita Tersebut Tanpa Disuruh Giai Hasyim Asyari Segera Mencari Jincin Istri Gurunya Yang Hilang Apakah Berhasil Ketemu Berhasil Bunita Setelah Berhasil Menemukan Jincin Kemudian Jincin Itu Diserahkan Kepada Guru Ini Loh Jincin Yang Terima Kasih Hasyim Asyari Pastri Istri Sangat Tenang Kiyai Hasyim Asyari Pondok Di Berbagai Pesantren Dan Belajar Di Kota Mekah Kiyai Hasyim Asyari Mendirikan Pondok Pesantren Yang Berada Di Kota Jembang Yaitu Pondok Pesantren Tegu Irem Nah Suatu Ketika Teman Teman Allah Memuji Kesabaran Kiyai Hasyim Asyari Beliau Diberikan Sangkit Tapi Apakah Kiyai Hasyim Asyari Tetap Melaksanakan Sholat Walaupun Beliau Sakit Iya Punita Beliau Beliau Tetap Berkeinginan Untuk Sholat Berjamaah Padahal Santri Santri Yang lain Sudah Melarang Beliau Setelah Menteri Alim Alim Walmuta Lim Punita Dari Si Rokiyai Hasyim Asyari Pendapat Kita Ambil Hikmah Satu Kita Haris Memiliki Sikap Kona Apa Kona Itu Bu Ayu Kona Itu Menerima Dengan Senang Hati Punita Itu Salah Satu Sikap Yaitu Kona Sikap Yang Kedua Yaitu Ikhlas Tadi Yai Hasyim Asyari Ikhlas Melakukan Penita Burunya Tanpa Disuruh Ya Bu Ayu Ya Ya Bu Nita Membantu Burunya Tanpa Disuruh Teman-teman Ketika Lihat Mama Repot Bisa Lu Membantu Mama Ya Bu Ayu Ya Ya Bu Nita Sikap Yang ketiga Yaitu Sikap Syukur Sikap Apa Syukur Yai Hasyim Asyari Walaupun Diberi Hikmat Sakit Ia tetap Melaksanakan Solat Sebagai Rasah Syukurnya Yang keempat Sikapnya Yaitu Rajin Apa Teman-teman Rajin Nah Gai Hasyim Asyari Ini Rajin Menulis Kitab Salah Satunya Yaitu Kitab Apa Bu Ayu Ada Pul Alim Wal Mutak Lim Bunita Dan Juga Bu Ayu Percaya Teman-teman Bisa Memiliki Sikap Kona Ikhlas Syukur Dan Rajin Seperti Kiai Hasim Asyari Sampai jumpa Untuk Silo berikutnya Untuk Kegiatan Sentra Intah Hari ini Akan Diinformasikan Oleh Bu Ayu Silahkan Bu Ayu Oke Terima kasih Bunita Teman-teman Apa My Friends Oke Hari ini Bu Ayu Akan Menginformasikan Kegiatan Di Sentra Intah Nah Kegiatan Kita Yang pertama Bu Ayu Akan Mengajak Teman-teman Untuk Mengkola Sehuruf Jai Hari ini Bu Ayu Punya Huruf Apa Ba Bu Ayu Ini huruf Ba Hebat Sekali Selanjutnya Bu Ayu Punya Kertas Emas Yang sudah Dipotong Kecil-kecil Alat Selanjutnya Ada Lem Untuk Menempel Kita Mulai Teman-teman Bu Ayu Ambil Huruf Selanjutnya Bu Ayu Ambil Lem Pastikan Teman-teman Ambil Secukupnya Pastikan Teman-teman Bersabar Saat Menempelkan Kertasnya Sudah Jadi Bu Ayu Sudah Menelesaikan Kolase Huruf Hijai Selamat Mencoba Teman-teman Nah Untuk Kegiatan Kita Yang kedua Bu Ayu Akan Mengajak Teman-teman Untuk Membuat Stick Angka Arak Nah Alat Dan Bahannya Digunakan Ada Stidol Teman-teman Boleh Menggunakan Pensel Warna Crayon Atau Alat Tulis Yang lain Selanjutnya Ada Lem Yang Fungsinya Untuk Apa Merekatkan Selanjutnya Bu Ayu Punya Kunting Pastikan Berhati-hati Saat Menggunakan Kunting Warna Kunting Tajam Nah Selanjutnya Bu Ayu Punya Stick Eskrip Kemudian Ada Apa Ini Teman-teman Kertas Buffalo Bu Ayu Warna Apa Merah Dan Kuning Dan Disini Bu Ayu Punya Penutup Rautan Yang Bentuknya Apa Ini Lingkaran Lingkaran Hebat Teman-teman Boleh Menggunakan Benda Lain Untuk Mencetak Nah Bu Ayu Cetak Dulu Kertas Warna Unik Diotakkan Disini Dan Bu Ayu Cetak Setelah Bu Ayu Cetak Bu Ayu Akan Menggunting Ini Bu Ayu Sudah Menggunting Beberapa Kertas Selanjutnya Bu Ayu Akan Menuliskan Angka Arabnya Bu Ayu Angles Bidau Dulu Ya Teman-teman Dituliskan Sama Bu Ayu Sampai 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 Angka Stik Angka Angka Arabnya Disimpan Teman-teman Boleh Solat Isha Boleh Solat Subuh Boleh Solat Maghrib Boleh Solat Asan Dan Subuh Kita mulai Teman-teman Membaca Niat Solat Duhat Bismillahirrahmanirrahim Usalli Sunnatat Duhara Atayini Mustaka Bilal Kiblati Ada Amma Mumal Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Kabir Alhamdulillah Hikashira Wasubahan Allah Hibuk Rata Wa Asila Ini Wajah Tuh Wajah Hiyah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Nabudu Iyaka Nasta'in Iyadina Shiraat Al-Mustakim Shiraat Al-Ladhin An-Amta Alayhim Wairi Al-Maghdubi Alayhim Al-Maghdallin Amin Amin Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Maghdum Al-Maghdum Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Maliki Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah